Nah, supaya kita nggak membuang waktu-waktu, kita langsung aja masuk ke materinya. Hari ini kita akan bahas mengenai Avasia. Dan sebelum itu, gue minta maaf karena hari ini kita nggak bisa coret-coretan pakai spidol. Karena ada video di kelas ini, dan video itu nggak bisa run di iPad gue, jadi harus pakai laptop. Oke, kalau ada pertanyaan, silakan aja langsung ketik di kolom chat. Nanti pada akhir sesi materi kita akan bahas bareng-bareng. Oke, nah sebelum kita lanjut mengenai perbedaan jenis Avasia, pertama kita harus tahu apa itu Avasia. Jadi Avasia itu adalah penurunan kapasitas bahasa. Dan bahasa itu adalah kapasitas unik milik manusia untuk berkomunikasi melalui simbol. Jadinya itu mau tulis, itu mau suara, itu mau gambar, semua itu merupakan sebuah simbol. Dan Avasia merupakan hilangnya kemampuan itu untuk memproduksi atau memahami bahasa. Dan apa aja kejalan-kejalan dari Avasia, itu termasuk dari gangguan bicara, gangguan pemahaman, dan gangguan membaca ataupun menulis. Avasia itu emang agak aneh ya, karena D itu emang sebenarnya sering. Kalau kita lihat pada pasien stroke, terutama stroke-stroke yang cukup luas, Avasia itu cenderung ada. Tapi biasanya kita gagal untuk mengetahuinya, kita gagal untuk deteksi apakah itu sebuah Avasia atau tidak. Dan kadang-kadang ada gangguan lain yang mirip Avasia, dan kita bilang itu Avasia, tapi sebenarnya itu bukan Avasia. Jadi Avasia itu kadang-kadang ada, kita nggak tahu, kadang-kadang juga nggak ada, tapi kita pikir itu ada. Jadi itu lumayan suatu hal yang tricky ya Avasia itu. Nah, seperti semua gangguan anatomi, gangguan neurologi, Avasia itu merupakan sebuah gejala. Avasia bukan merupakan sebuah diagnosis, melainkan dia merupakan sebuah gejala. Dan seperti semua gejala neurologis, itu pasti ada dasar anatominya. Maka dari itu, bila ada gangguan anatomi, ada gangguan di daerah tertentu, itu dapat menyebabkan sebuah Avasia. Jadi ingat itu ya, Avasia itu bukan sebuah diagnosis, tapi ia merupakan sebuah gejala. Nah, sekarang struktur otak apa aja yang dapat menyebabkan Avasia? Avasia itu disebabkan oleh masalah di jaringan neurokognitif, kompleks jaringan neurokognitif yang ada di hemisfer dominan. Apa itu artinya hemisfer dominan? Tinggal kita lihat, pasiennya itu tangan kanan atau tangan akidal atau kinan. Bila pasiennya itu kinan, hemisfer dominan adalah hemisfer kiri. Kenapa? Karena ingat, otak kita itu menyilang fungsinya. Otak kiri berfungsi untuk tubuh sebelah kanan, dan otak sebelah kanan berfungsi untuk otak sebelah kiri. 70-95% Avasia manusia itu bersifat kinan. Oleh karena itu, ada hemisfer kiri. Oleh karena itu, mayoritas daripada Avasia itu disebabkan oleh masalah-masalah di hemisfer kiri. Tapi enggak semuanya. Tetapi, ada kurang lebih 5-30% manusia itu kidal. Dan jaringan bahasa itu adanya di sebelah kanan. Seperti itu. Nah, ini ya. Kita fokusnya itu ke sebelah kiri. Nah, ini adalah pemeran-pemerannya ya. Jadinya pusat bahasa itu ada di sebuah daerah, namanya itu daerah Perisilvii. Ini adalah Visura Silvii. Dan ini adalah pemeran-pemerannya. Pertama, yang paling famous mungkin ya, yang paling eksis di antara semuanya ini adalah area Broca. Area Broca adanya di area Brodman nomor 44. Dan dia itu berdekatan dengan neuron-neuron motorik yang berfungsi untuk mengontrol mulut dan laring. Jadi, dia itu penting untuk aspek motorik daripada bahasa. Fungsinya adalah pemograman verbal. Lalu, juga ada area Wernick. Yaitu area Brodman nomor 22. Dia itu adanya itu dekat antara lobus temporal, parietal, dan juga oksipital. Dia itu area Brodman nomor 22. Dan fungsinya adalah untuk menerima informasi dari kontek-kontek sekitarnya. Sebenarnya di sini itu ada girus, mana itu girus angularis. Itu dekat di mana adanya area Wernick. Fungsinya adalah untuk pemahaman. Untuk komprehensi dan konten. Dia itu penting untuk arti daripada bahasa. Dalam arti kata lain, Brodman itu lebih ke motoriknya, Wernick itu lebih untuk sensoriknya. Lalu, ada fasciculus arquatus. Dia itu jaras di antara Wernick dan Brodman. Jadi, fungsinya itu adalah untuk menghubungi kedua area ini. Dia menghubungi area motorik dari bahasa dan menghubungi area sensorik daripada bahasa. Lalu, ada konteks visual dan konteks auditory. Ini fungsinya mereka adalah untuk menerima impuls sensorik. Berarti impuls dari mata akan diterima ke konteks visual dan dikirimkan ke Wernick. Juga dari suara. Suara itu akan ditangkap oleh konteks auditory dari telinga dan akan dikirimkan ke pusat Wernick untuk mencari tahu apakah artinya itu. Lalu, ada konteks motorik. Fungsinya adalah untuk menerima impuls dari Broca dan untuk mengubah impuls itu menjadi gerakan tangan untuk menulis ataupun gerakan mulut untuk bahasa. Sebenarnya di sini saja kita sudah lihat bahwa sebenarnya ada tiga fungsi daripada bahasa ini. Ada bagian-bagian yaitu input seperti konteks visual dan primate itu untuk menerima impuls suara dan impuls visual. Lalu ada bagian processing yaitu area Wernick dan Broca. Fungsinya adalah untuk merancang kata-kata dan untuk membuat kata-kata itu menjadi impuls motorik. Lalu ada outputnya yaitu konteks motorik. Fungsinya adalah untuk menggerakkan otot untuk menulis ataupun bicara. Ada input kedua konteks ini visual dan auditorik, processing, area Wernick, Broca, dan Arquatus. Lalu ada output yaitu konteks motorik. Seperti ini. Jadinya pertama, saat kita membaca sesuatu atau kita mendengar sesuatu ya kita membaca sesuatu atau mendengar sesuatu impuls itu akan dikirim ke kortex visual dan kortex auditorik. Dari situ, itu akan dikirim ke daerah Wernick. Di Wernick, dia akan mencari tahu apakah artinya daripada pembacaan itu atau kata-kata yang didengar lalu akan dirancang sebuah respons. Dan respons itu akan dikirimkan ke daerah Broca. Broca akan memprogramkan kata-kata dan dia akan menyuruh konteks motorik untuk menggerakkan otot-otot untuk menulis ataupun membaca. Seperti ini. Ini adalah proses ataupun kayak ini adalah skematika fungsi bahasa di otak kami, di otak kita. Avasia itu timbul bila ada masalah di anak panah-anak panah yang warna hitam. Itu adalah Avasia. Kalau masalahnya itu di panah-panah biru itu adalah masalah-masalah sensorik. Seperti tuli atau buta. Bila masalahnya itu di panah merah itu adalah masalah motorik seperti kelumpuhan ataupun disatria. Avasia itu masalahnya di panah-panah hitam. diproses-prosesing antara bagian-bagian otak itu. Ini adalah rangkumannya kalau mau ada yang screenshot. Nah, sekarang kita lanjut ke Avasia. Jadi etiologi daripada Avasia itu adalah lesi apapun yang terkena yang mengenai struktur-struktur bahasa. Dan ada dibagi tiga etiologinya berdasarkan waktu. Misalnya, kalau ada masalah itu timbulnya itu mendadak atau subakut, terutama kalau mendadak pikirkanlah stroke. Apapun itu, kalau ada gejala neurologis yang muncul yang mendadak, selalu pikirkan itu sebuah stroke. Kalau subakut, kita bisa pilihkan apakah itu neoplasma yang berdarah. Kita bisa pilihkan apakah itu sebuah infeksi seperti encephalitis, meninguo encephalitis, ataupun abscess cerebri. Apakah kalau pasiennya itu habis terjatuh atau terhantam, kita pikirkan apakah itu sebuah trauma. kalau enggak kita pikirkan apakah itu sebuah gangguan atau imun seperti MS atau seperti ADEM. Sebenarnya ini agak jarang. Gimana kita bedakan stroke dari afasia yang sebutnya oleh stroke atau neoplasma atau infeksi dari gejala-gejala penyerta. Misalnya, kalau afasia itu muncul bersama kandangan heparis akut, pikirkanlah itu sebuah stroke. Kalau afasia muncul pada pasien dengan demam jadi kepala dan ada pus yang keluar dari telinga atau dari hidung, pikirkanlah itu sebuah abses atau infeksi. Lalu ada afasia-afasia yang munculnya transien yang hilang timbul. Mungkin itu sebuah TIA Transient Ischemic Attack atau itu sebuah migraine migraine komplikata. Atau mungkin afasia itu merupakan dari sebuah bagian daripada sebuah kejang. Lalu ada afasia-afasia yang chronic progressive. Ini munculnya dalam hitungan bulan sampai tahun. Bila ada ini pikirkanlah sebuah manifestasi neurodegeneratif. Paling gampang apa? Demensia. Demensia yang cukup berat itu bisa timbul sebagai afasia. Lalu kalau timbul pada kecil pikirkanlah itu sebuah sinron epilepsi. Jujur untuk ini nggak usah terlalu pusing. Kalau ada anak kecil dengan afasia langsung rujuk aja. Lalu ada demensia dan teman-temannya seperti demensia frontotemporal, demensia Alzheimer's dan juga ini sangat-sangat langka Crudesfield-Yakob yaitu penyakit prion. Nah, kalau kalian udah di neurologi atau udah belajar tentang keluhan neurologi lainnya, kalian bisa ganti keluhan afasia dengan keluhan apapun dan pola ini akan tetap sama. Misalnya hemiparesis. Hemiparesis akut stroke atau infeksi atau abses atau tumor. Tumor itu lebih kero-progresif. Hemiparesis masih bisa TIA, masih bisa migrain. Hemiparesis yang kero-progresif pikirkanlah tumor atau neurodegenerasi. Kenapa? Karena neuro itu semua tentang anatomi. Tinggal ganti gejala dengan apapun dan timing ini masih cocok. Karena gejala pada neuro itu tergantung pada lokasi apa di otak yang terkena. Nah, sekarang kita bahas mengenai penekatan klinisnya. Jadi kalau ada pasien dengan afasia, bagaimana kita gali jenis keakluhan supaya kita tahu ini tuh afasianya apa sih dan penyebabnya kira-kira apa ya. Jadi afasia itu dibagi berdasarkan menjadi sindrom-sindrom vaskuler. Kenapa dibagi menjadi sindrom-sindrom vaskuler? Karena penyebab nomor satu afasia terutama pada dewasa adalah stroke. Dan stroke itu dibagi secara vaskuler teritoriumnya. Oleh karena itu afasia juga dibagi berdasarkan sindrom-sindrom vaskulernya. Secara kelas besar, afasia itu dibagi menjadi dua. Afasia fluent dan afasia yang non-fluent. Atau indonesianya afasia fasih dan afasia tidak fasih. Afasia non-fasih. Nah, di bawah itu afasia itu dibagi menjadi berdasarkan tujuh komponen bahasa. Selain kefasihan, ada konten, isi bahasa, komprehensi, pemahaman, repetisi, apakah pasien bisa mengulang kata-katanya, penamaan, lalu juga bisa kapasitas membaca dan juga menulis. Tapi, yang penting, kapan sih kita harus pikirkan sebuah seorang pasien itu ada afasia? Kalau kalian tahu kose GCS, itu ada E4, M6, V afasia. V verbal. Afasia itu wajib dipikirkan pada pasiennya itu yang sebenarnya kelihatannya sadar dan alert, tapi ngomongnya itu kacau. Jadi pasiennya itu E4, M6, tapi kok V-nya nggak cocok ya? Kok V-nya itu, kok pasiennya itu E4, M6, tapi kok V-nya 2? Atau E4, M6, tapi kok V-nya 3? Kalau ada seperti itu, pikirkanlah itu sebuah afasia. Kenapa? Karena GCS itu seharusnya itu satu paket. Jadi kalau ada pasien E4, M6, kemungkinan besar harusnya itu P5. kalau dia nggak V-5, cari tahu kenapa. Siapa tahu itu merupakan sebuah afasia. Pertama dengan kompeten bahasa fluensi atau kefasihan. Kefasihan itu berdasarkan, kita bisa menilai kefasihan berdasarkan ucapan spontan pasiennya. Jadi pasien itu ngomongnya banyak nggak sih? Pasien itu ngomongnya lancar nggak sih? Kalau ada pasien ngomongnya itu terganggu atau dengan sparse output, itu mungkin ada gangguan kefasihan. Orang yang biasa ngomongnya itu kurang lebih 200 kata per menit. Kayak gue sekarang nih, kayak gue tuh ngomongnya itu udah lama kayak gini, itu kira-kira ada berapa kata sih per menit. Kalau ada sekitar 200 atau 100, itu masih oke. Tapi pasien afasia yang gangguan fluensi, itu biasanya antara 10 sampai 50 kata per menit. Jujur nggak usah dihitung, tapi pakai feeling aja. Kalau mau dihitung boleh, karena itu lebih objektif. Tapi kan agak susah kalau kita di bangsa dan kita mau ngitung jumlah kata. Jadi kalau mau formal, misalnya mau maju kasus, dan mau ada pasien afasia, kalian tuh minta pasien ngomong, dan kalian rekam pakai recording. Lalu nanti kalian hitung pasien itu berapa kata per menit. Lalu kadang-kadang pasien dengan afasia, dengan gangguan kefasihan, itu kalimatnya jadi singkat. Dan ada gangguan tata bahasa. Jadi gramatikalnya, gramernya itu nggak sesuai lagi. Jadi pasien itu mungkin nggak bisa bilang, saya mau datang ke rumah sakit untuk berobat. Mungkin dia ngomongnya, saya datang rumah sakit obat. Berarti hilang kata-kata penyambungnya biasanya. lalu juga butuh banyak usaha. Karena bahasa itu udah terganggu. Jadinya udah nggak bisa lancar lagi. Perlu banyak bicara, perlu banyak effort, banyak usaha, dan juga banyak jeda-jeda di antara kata-katanya. Lalu ada gangguan speech praxis, yaitu kelancaran kata. Jadi pasiennya itu semacam kayak dia itu shattering. Kayak dia itu shattering itu apa ya? Shattering itu kayak gitu loh. Lupa nak katanya. Tapi dia itu shattering. Dan kalau kalian minta dia itu mengulang kata-kata, itu bisa hilang. Bisa terganggu. Jadi kalau paling sering itu gampangnya kata gini. Coba Pak, ulangi saya. Pa-pa-pa. Lalu ta-ta-ta. Lalu kakaka. Lalu pataka-pataka. Lalu abis itu coba ngulang sebuah kata. Misalnya katastrofi, katastrofi, katastrofi. Atau artileri, artileri, artileri. Coba itu diulang dan mungkin kalau pasien itu gangguan kemasihan, dia itu nggak bisa mengulang kata-kata yang kalian minta. Lalu ada gangguan konten. Gangguan konten itu ada gangguan isi daripada kata-katanya. Pasien dengan afasia, dengan gangguan konten, itu ada error-error para fasik. Mungkin ada substitusi kata secara semantik ataupun fonemik. Kalau ada gangguan para fasik semantik, itu berarti pasien itu menyalahgunakan kata berdasarkan artinya. Jadinya dia mau bilang meja, tapi dia bilang kursi. Mungkin dia mau bilang, ya saya duduk di kursi, tapi dia bilangnya, oh ya saya duduk di meja. Atau ada gangguan fonemik yang harusnya dia bilang piring, tapi dia menjadi miring. Lalu juga ada neologisme, yaitu dia membuat kata-kata baru. Kata-katanya itu kesannya itu benar, tapi isinya itu salah. Ngomongnya itu kayak sims kurang lebih. Nah, dan pada pasien dengan gangguan konten, biasanya pasien itu nggak sadar atau kesalahannya. Jadi dia ngomongnya lancar, tapi isinya ancur semua. Lalu ada repetisi. Ini gampang, tinggal kita bilang sesuatu dan kita minta pasiennya ngulangin. Pertama, kita mulai dengan kata-kata atau repetisi simple, seperti 1, 2, 3, 4. Coba ulang Pak, 1, 2, 3, 4. Atau juga bisa A, B, C, D, E. Kalau itu bisa, coba kita lanjut ke kalimat yang singkat, seperti hari ini cerah. Atau di luar ada matahari. Kalau itu bisa, baru kita lanjut ke kalimat-kalimat panjang. Seperti saya sedang berobat di rumah sakit. Kalimat-kalimat yang lebih kompleks. Kalau itu masih bisa, lalu kita coba lanjut ke kalimat-kalimat yang lebih tongue twister. Ini ada bahasa Inggrisnya, tapi Indonesia gue nggak ketemu penyebab itu. Tapi mungkin bisa bilang kayak itu, ular melingkar di pagar bundar. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke penamaan. Ini gampang loh. Tanya aja ada objek apa. Misalnya, Pak, ini apa sih? Ini bunting. Atau tunjuk aja, itu apa, Pak? Itu meja. Ini apa? Ini HP. Itu apa, Pak? Itu lampu. Selain itu, juga bisa pakai foto ataupun gambar. Kalau kalian pernah ingat ada pasien NHSS, sebenarnya ada gambar-gambarnya. Kayak kalian minta aja pasiennya deskripsikan. Pak, ini apa? Atau ini senang lakukan apa? Terakhir, juga bisa kalian deskripsikan sebuah objek. Misalnya, seperti ini. Itu, Pak, agak panjang, kecil, digunakan untuk menulis. Itu apa ya, Pak? Pensil atau pena. Itu semua untuk memerisakan penamaan. Lalu, ada komprehensi. Komprehensi itu kesannya susah ya, tapi sebenarnya gampang. Kalian cuma minta pasiennya untuk mengikuti sebuah perintah. Pertama, perintah paling gampang adalah perintah sepanjang midline. Kalian minta pasiennya, coba, Bu, tutup matanya. Tutup mata. Coba, Bu, buka mulutnya. Buka mulutnya. Coba, Bu, lidah keluarin. Lidah keluarin. Lalu, mulai ke hal-hal yang lebih kompleks. Kalian minta pasiennya gerakan ekstremitas. Coba, Bu, angkat tangan kanan. Coba, Bu, angkat tangan kiri. Ya, seperti itu. Atau, Bu, coba, Bu, tunjuk ke pintu. Ya, tunjuk ke pintu. Lalu, baru mulai ke komen-komen yang melintang midline. Contohnya apa? Coba, Bu, angkat tangan kanan dan pegang telinga kiri. Ya, itu adalah kata-kata yang menyilang midline. Ya, seperti itu. Pokoknya melewati garis tengah tubuh. Lalu, baru pertanyaan kompleks. Ya, kalau kalian pernah lihat pemisahan klinik, kalian pasti akan lihat ini. Misalnya, Pak, kalau pakai sepatu, eh maaf, Pak, kalau mau jalan, itu pakai sepatu dulu atau pakai kaki dulu? Ya, atau Tante Paman saya itu seorang laki atau perempuan sih? pokoknya real-real seperti itu. Sain itu, dua terakhir itu bisa minta pasien yang membaca dan menulis. Kalau baca gampang, buka aja majalah atau koran, minta pasien yang baca itu. Juga bisa, kalau enggak, pakai dasar kata. Lalu juga bisa minta pasien yang menulis. Tinggal kasih kertas dan pensil atau pen, bilang aja, Pak, coba Pak, tulis apapun, kalimat. Atau enggak, kalian diktein. Coba Pak, tulis saya sedang berobat di rumah sakit. Kalian minta tulis. Kalian lihat, pasien bisa enggak tulis itu. Atau kalian minta pasien tulis tanggal. Coba Pak, tulis tanggal hari ini, hari tanggal apa. Oh, salah. Salah, komputer. Nah, selain pemeriksaan apasia, pemeriksaan bahasa, juga ada pemeriksaan neurologis yang umumnya lainnya. Tadi saya sebut ya, apasia itu sangat terkait dengan GCS, dengan kesadaran. Oleh karena itu, kita harus pemeriksaan status mental. Pastikan, pasiennya itu kompos mentis sebelum pemeriksaan apasia. Karena, kenapa yang penting, kalau pasiennya ada penkes, ada perang kesadaran, kita enggak bisa memastikan bahwa itu pasiennya itu apasia dan bukan gangguan mental. Lalu, pemeriksaan sensorium, yaitu special senses. periksa mata sebelum minta pasien membaca. Periksa telinga sebelum menilai untuk komprehensi dan juga obekomen. Jadinya, agak lucu ya, kalau pasiennya itu kalian pikir apasia, tapi tentunya dia tuli. Lalu, coba periksa bagian-bagian neurologis lainnya. Karena dia itu bisa membantu melokalisasi lesinya, laksinya di mana. misalnya, kalau pasiennya itu ada heminopsia, mungkin bagian masalah itu di sepanjang traktus visual. Mungkin di hemisfer temporal parietal. Atau mungkin pasien yang ada hemiparesis, mungkin itu keluhanan di gangguan di lubus frontal. Atau pasien yang ada hemianestesi, itu mungkin di sekitar daerah akorteks sensorik ataupun daerah thalamus. Sekarang kita masuk ke sindrom-sindrom afasia. yang berdasarkan tujuh bagian tadi. Yaitu fluensi, komprehensi, konten, repetisi, penamaan, membaca, dan menulis. Sindrom-sindrom afasia itu dikategorikan berdasarkan tujuh kapabilis itu. Sebentar ya. Nude. Bisa nggak sih? sindrom-sindrom afasia itu ada lapan yang klasik. Ada afasia anomik, afasia konduksi, afasia transkotek sensorik, afasia wernik, afasia transkotek motorik, afasia brokah, afasia transkotek campur. Yang kalian lebih gampang hafal itu sebenarnya itu lima saja. Anomik, konduksi, wernik, brokah, global. Afasia-afasia transkotek itu seperti afasia miripnya, tapi bedanya itu masih bisa repetisi. Jadinya, maaf ya ini agak jahat, tapi gue tuh mikirnya afasia transkotek afasia banci. Misalnya apa? Afasia wernik dan transkotek sensorik. Itu sama, tapi afasia transkotek sensorik itu versi banci-nya wernik. Jadi dia tuh hampir kayak wernik, tapi gak kayak wernik. Berarti dia tuh kayak wernik, tapi masih bisa repetisi. Sama dengan afasia transkotek sama brokah. Transkotek motorik itu seperti banci-nya brokah. Berarti mirip brokah, tapi masih bisa repetisi. Sama dengan afasia transkotek campur. Sama kayak global, tapi masih bisa repetisi. Seperti itu. Maaf, ini agak jahat, tapi gampang ingatnya. Yang pertama adalah yang paling klasik, yang paling seritanya adalah afasia brokah. Nama lainnya adalah afasia motorik. Lesinya adalah di daerah brokah. Brotman 44. Wernik itu masih aman. Berarti pasien dengan afasia brokah masih bisa mengerti, masih bisa baca, tapi gak fasih. Dia itu gak bisa ngomong secara lancar. Dan dia gak bisa repetisi. Dia juga gak bisa menulis. Afasia brokah yang sejati, fluensinya itu, kefasihan ngomongnya, itu kena proporsional di tulisnya. Berarti dia gak bisa nulis, dia juga gak bisa ngomong. Kenanya itu di lobus frontal hemisfer dominan. Paling sering di sebelah kiri. Komprehensinya itu biasanya aman. Berarti pasien mengerti, tapi gak bisa ngomong. Dia itu bisa mengerti semuanya, dan dia gak bisa bicara saja. Dan dia itu sering-sering disertai oleh hemiparesis kanan. Kenapa? Karena brokah itu letaknya itu sebelah-sebelahan sama kortex motorik. Jadinya, kalau daerah brokah kena, motorik juga biasanya itu juga kena. Ini adalah sebuah CT scan. Ini adalah sebuah pasien yang kena di daerah brokahnya. Dan ciri khas yang paling sering pada pasien brokah adalah pasiennya itu pasti akan frustrasi. Kenapa? Karena dia itu bisa ngerti semuanya, tapi dia gak bisa ngomong. Dan dia tahu dia salah. Pasien brokah itu intak totalnya. Jadi dia tahu dia itu salah. Jadi pikirkanlah pasien brokah itu seperti orang-orang yang bicara dengan bahasa kedua. Misalnya kayak gue mau bicara dalam bahasa Jepang. Sebenarnya gue tuh mungkin tahu-tahu bahasa Jepang dikit, tapi gue tuh gak bisa bahasa Jepang. Jadi imagine aja kayak ada orang Perancis coba ngomong kalian dengan bahasa Indonesia. Ngomongnya itu kayak avasie brokah. Dia itu mencari-cari katanya pelan-pelan dan kata yang keluar itu bisa salah. Ini contohnya ya. Avasie Brokah. Jadi bagaimana kamu lakukan hari ini, Kian? Btw, audionya keren-ngeren gak sih? Di sebelah kalian. Aku takutnya gak kedengeran deh. Kalau gak kedengeran bilang gini. Apakah kamu ada sakit di mana? Tidak. Kamu merasa cukup baik di segalanya? Ya, ya. Kamu bisa mengerti apa yang aku katakan kepada kamu, kan? Ya. Ini yang pasti brokah ya. Pasannya ngerti ya dia bisa obat komen. Tapi kuadanya salah kata-katanya. Kayak gini. You're Tim. Cause I've had I've had Dia tahu dia salah makanya dia tuh kesel kayak aduh gimana sih gak bisa keluar kata-katanya. Dia tuh sebenarnya tahu dia salah tapi gak tahu kenapa kata-katanya gak mau keluar aja. Gitu. Ya, kasih brok. Dan kita lihat tadi repetisi dia mau bilang Richmond tapi gak bisa dia bilangnya Ration Ration Itu karena itu karena repetisi dia tuh terganggu. Ini adalah Avasia Brokah. So kita lanjut ke klasik nomor 2 Avasia Wernick. Avasia Wernick itu lawannya Brokah. Kalau Brokah pasiennya bisa ngerti tapi kayak bisa ngomong. Kalau Wernick itu opposite-nya. Pasiennya ngomongnya lancar. Ngomongnya itu kayak Sims kayak lancar tuh lancar banget ngomongnya tapi gak ada isinya. Pikirkanlah Wernick itu seperti janji-janji manis orang mantan pacar. Ngomongnya itu cantik ngomongnya itu lancar tapi hampa isinya. Kenalnya itu di daerah Broadband 22 itu di daerah Temporo Parietal. lancar tapi tanpa arti. Penuh oleh era parafasik dan neologisme. Berarti kata-katanya itu juga ada masalahnya. Mungkin ada error semantik. Dia mau bilang meja tapi keluarnya kursi. Namun juga bisa keluar error. Error fonemik. Dia mau bilang piring tapi keluarnya miring. Intonasi dan iramanya itu normal. Tapi baca terus terganggu. Kenapa? Karena dia gak ngerti apapun. dan pasien Wernick itu juga biasanya gak tahu dia sakit. Kenapa? Karena dia itu emang gak tahu apa-apa. Jadi menurut dia dia itu benar. Menurut dia dia itu baik. Tapi dia gak tahu dia itu sakit. Ini oh ya. Dan dia itu juga sering disertai oleh heminopia homonim. Kenapa? Karena dia itu lokasi itu agak dekat ke kortex visual. Sepanjang teratus visual. ini adalah contohnya seorang pasien dengan afasia Wernick. Hai Byron, bagaimana Anda? Saya gembira. Anda cantik? Anda kelihatan. Apa yang Anda lakukan hari ini? Kita tinggal dengan air di sini saat ini dan berbicara dengan orang-orang di sana di sana. Mereka mencari untuk mereka saat ini mereka mencari saat ini mereka mencari saat ini ada kata-kata benar tapi gue gak juga salah. Nama lainnya sebenarnya pada afasia Wernick adalah word saling. Ini disesuprenya. ada kata-kata di sana untuk mereka. Dan apa yang kita lakukan dengan iPad? Pada saat ini dia gak tahu dia sakit. Dia gak tahu bahwa dia itu salah. Karena menurut dia dia itu normal. Karena arti kalau takut dia itu salah. Tapi misalnya lancar. Kalau kalian mau main sins orang-orang masih Wernick itu diri-lancar. Dia itu lancar berikut adalah afasia konduksi. Sebenarnya ini itu hampir mirip kayak pasien normal. Tapi masalahnya dia gak bisa repetisi. Dan kadang-kadang katanya itu sedikit salah. Jadinya dapat dibilang ini itu sangat versi Wernick tapi sangat-sangat ringan. Komprehensinya oke, fluensinya tapi kadang-kadang katanya keluarnya aja yang salah. Mungkin salah panggil nama atau pas mau repetisi itu gak bisa. Resinya adalah di fasiklus Arquata. Berarti tempat antara Broca dan Wernick. Berarti Wernicknya sebenarnya masih aman, masih ada arti. Brocanya masih kadang-kadang aman, masih bisa fluent, tapi ada jaringan diantaranya itu yang rusak. Predominasinya adalah gangguan repetisi. erot-erot parafasik, tapi enggak separah seperti di afasia Wernick. Dan khas parafasik konduksi adalah pasien itu seringkali mencoba untuk koreksi diri. Berarti benar-benar ini diantaranya Broca dan Wernick. Pasien itu masih fluent, pasien masih mengerti, dan dia ngomong, dan dia tahu dia salah, dan dia mencoba mengkoreksi diri, tapi dia masih gak bisa cari kat yang benar. Dan dia itu dapat ditemukan pada pasien dalam proses pulih daripada afasia Wernick. Jadi pada pasien afasia Wernick, pasien pemulihannya, itu dapat ditemukan afasia konduksi. Ini contohnya. diantaranya, Producers minta kita mencoba 10. Ingat itu? Ya. Boleh lakukan lagi? Kenapa? 1, 2, 3, 4, 5, 7, jadinya dia mengerti, dia bisa bebekomen, dia bisa fluent, tapi ada error-error para fasik. Dan dia tahu dia salah. 2, 4, 5, 6, better send point good enough. Is that alright? Sebenarnya dia itu pintar ya, dia itu masih bisa mengerti, dan dia itu masih mau coba koreksi diri. Jadi ini adalah afasia konduksi. Berikutnya adalah afasia global. Afasia global, semuanya terganggu. Dia nggak ngerti apa-apa, dia juga nggak bisa ngomong, dia nggak bisa ngulang, dia nggak bisa nulis. Berarti semua fungsi bahasa itu terganggu. Dan biasanya ini disulakan oleh sebuah lesi luas di daerah perisil VE. Paling sering dikirakan oleh stroke, stroke MCA ataupun ICA yang luas. Tapi ingat, nggak selalu stroke. Juga bisa abses atau infeksi. Contohnya, saya pernah ketemu pasien afasia, saya pernah tahu ada pasien afasia yang disulakan oleh abses. Jadi abses itu pas di sini. Jadi ingat, neuro itu anatomi, bukan hafalan penyakit dengan gejala. Jadinya pasien dengan afasia global itu seringkali bisu dan cuma bisa mengguman. Jadi kata-kata nggak bisa keluar. Dan dia itu nggak bisa mengikuti perintah. sering disertai juga oleh hemiparesis dan hemionopia. Kenapa? Karena dia itu gabungan daripada afasia wernik dan broka. Nah, kalau afasia global disertai hemiparesis atau hemionopia, pikirkanlah sebuah stroke atau abses. Tapi kalau dia cuma afasia global murni, pikirkanlah sebuah gangguan yang lebih selektif terhadap anatomi. Misalnya atau imun ataupun infeksi virus. kayak encefalitis viral ataupun encefalitis NMDA. Tapi walaupun pasien afasia global itu sering bisu dan sering nggak cuma bisa mengguman, nggak berarti dia itu selalu bisu atau selalu cuma bisa mengguman. Karena terkadang pasien afasia global itu masih bisa bilang kata-kata sederhana. Dia masih bisa memfokalisasi hal-hal singkat. dia masih bisa ngomong secara non-sense. Dia nggak tahu apa-apa tapi dia masih bisa ngomong. Dia masih bisa bilang atau kaku kaka-kaka. Dan kadang-kadang langka mereka masih bisa mengbilang kata-kata singkat. Manajah bisa dibilang yes, masih bisa dibilang tidak, tapi itu doang. Jadi sebenarnya masih terganggu, tapi kadang-kadang masih bisa ada fokalisasi. Berarti take away-nya, jangan menyamakan aphasia global dengan bisu. Kadang-kadang masih bisa ada kata-kata keluar ataupun fokalisasi, tapi nggak ada artinya. Hanya suara-suara. Berikut adalah transkortikal motorik. Sama seperti kayak broka, tapi masalahnya, tapi baiknya dia masih bisa repetisi. Berarti dia itu semacam kayak broka banci. Dan dia itu bisa timbul pada fase pemulihan aphasia broka. Dan lesinya itu juga dekat-dekat dengan area broka. Berarti dekat-dekat-dekat dengan broka, tapi bukan di daerah brokanya. Sama dengan transkortikal sensorik. Juga wernik yang banci. Kenalnya itu juga di daerah dekat-dekat-dekat wernik, tapi nggak seluruhnya. Maka dari itu, pasiennya masih bisa repetisi. Dan khas pada aphasia sensorik transkortikal, itu dapat ditemukan ekolalia. Dan ini sebenarnya itu sebuah bentuk daripada repetisi. Jadinya kalian bilang apapun, pasien akan mengulang. Kalian bilang, ibu namanya siapa? Dia dapat bilang, ibu namanya siapa? Jadi sebenarnya dia itu nggak ngerti, tapi dia masih bisa mengikuti suara yang kalian ngomongi. Tapi jangan salah ya, walaupun dia bisa mengikuti kata-katanya, pasiennya sebenarnya itu masih nggak ngerti apa yang kalian ngomongkan. Dan seperti wernik, juga dapat ditemukan kuadrantonopsia. Karena lokasinya juga di situ saja. Lokasi daripada lesi aphasia transkortikal sensorik, itu juga di sekitar daerah wernik sebenarnya. Tapi kenanya itu nggak semuanya. Jadi kena di deket-deketnya wernik. Lalu ada aphasia transkortikal campur. Kalau aphasia transkortikal campur, sebenarnya dia itu mirip dengan aphasia global, tapi nggak kena semuanya. Biasanya khas, dia itu kenanya itu di daerah-daerah watershed. Daerah watershed adalah daerah-daerah di antara teritorium vaskuler. Jadi misalnya nih, di antara teritorium ACA dan MCA. Daerah ini, garis ini, adalah daerah watershed-nya. Jadinya kalau kenanya di depan dan di belakang, kayak di sini ya, kenanya di depan dan deket blokah, dan di belakang dan deket wernik, itu dapat membuat aphasia transkortikal campur. Mirip dengan aphasia global, tapi repetisinya masih intact. Umumnya masih bisa mulai ucapan, tapi kadang-kadang itu nggak bisa selesai kalimatnya. Jadi dia tuh bisa bilang kayak, nama saya siapa ya? Jadi dia tuh bisa mulai kalimat, tapi nggak tahu kalimat itu mau kemana. Dia nggak tahu cara menyelesaikan sebuah kalimat. Selain daripada infark motor shade, kadang-kadang aphasia transkortikal, itu juga bisa muncul akibat emboli multifokal. Jadinya itu biasanya pada stroke gangguan jantung. Jantungnya itu ada AFIP, mungkin AFIP itu lagi parah, lagi rapid ventricle response. Lalu bikin banyak emboli, dan emboli itu ditembak masuk ke otak. Dan di otak dia tuh ngebom. Dia tuh nge-stuck di berbagai macam bagian otak, dan itu kenanya tuh pas di deket-deket baru kadang wernik. Dan itu dapat membuat sebuah afasia transkortikal campur. Lalu juga ada afasia anomik. Afasia anomik ini sedikit aneh ya, karena pasiennya itu sebenarnya tuh kesannya normal. Masih bisa bicara, masih bisa mengerti, masih bisa baca, masih bisa menulis. Tapi dia nggak bisa sebut ataupun tulis nama. Jadi ngomongnya lancar, mengertinya lancar. Obekomen? Bisa obekomen. Tapi saat kalian tanya, Ibu, Pak, ini apa? Dia nggak tahu. Dan kadang-kadang dia tuh tahu fungsinya apa, tapi nggak tahu namanya apa. Jadi kalau saya tanya ke pasien, mungkin ya, Pak, ini apa? Dia nggak tahu, ah itu apa tuh? Yang buat motong, tapi dia nggak bisa sebut gunting. Misalnya, ini apa, Pak? Dia tahu, oh itu tuh buat minum. Isinya tuh air, tapi dia nggak bisa sebut bahwa itu sebuah botol air. Dan kadang-kadang itu juga ada sering jeda atau sirkomlokusi ya. Era para fasik juga, para fasik yang fonemik. Kenapa? Karena pada afasia anomik, kenalanya itu juga deket-deket daerah huernik, tapi kecil-kecil lesinya. Di daerah temporo, parietal, oscipital juga. Tapi lesinya itu kecil-kecil, dan nggak cukup untuk membuat sebuah afasia sensorik. Tapi cukup untuk membuat sebuah afasia anomik. Nah, lalu ini adalah de-de-de-nya daripada afasia. Kadang-kadang itu ada pasien yang mirip afasia, tapi bukan afasia. Yang pertama adalah pure word deafness. Ini tuh mirip afasia, tapi pasiennya itu bisa ngerti tulisan, tapi cuma kalau diomongin itu nggak bisa. Ini disesukan oleh lesi di lobus temporal. Lalu ada gangguan alexia, yaitu pasiennya nggak bisa membaca alexia, nggak bisa membaca, tapi masih bisa menulis. Lalu ada gangguan pure word mutism. Nama lainnya adalah afemia. Berarti ini apa? Pasiennya bisu, tapi mengerti semuanya yang kalian lakukan, dan juga bisa menulis. Dan ini tuh cara bedakannya mutisme atau afemia daripada broka. Kalau broka, dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa nulis. Tapi kalau pasien kalian tuh bisa mengerti, dan bisa nulis secara sempurna, tapi cuma ngomong yang aneh, itu mungkin bukan broka. Tapi ini adalah sebuah pure word mutism. Jujur, dari tiga gangguan ini, yang gue pernah ketemu adalah ini, afemia, pasien stroke. Dan kenanya itu juga deket di daerah broka. Jadi sebenarnya tuh disesukan dengan MRI, mungkin mirip-mirip ya. Cuma beda sedikit lokasinya. Tapi pasien itu khas banget tuh. Dia bisa ngerti, dia bisa obikomen, dia bisa menulis apa yang dia mau. Jadi kalau gue ngomong ke dia tes sesuatu, RPS-nya dia bisa tulis semuanya. Tapi nggak tau kena. Tapi dia cuma nggak bisa ngomong. Kalau gue suruh dia ngomong, dia cuma bisa, tapi dia bisa tulis semuanya penuh. Nah, jadinya gini nih. Kalian tuh udah tau, ini ada pasien afasia, kalian udah periksa, kalian tau nih. Oh ya dok, ini tuh afasia broka. Oh ya dok, ini tuh afasia global. Nah, abis itu apa? Berdekatan pada afasia, itu kalian harus neuroimaging. CD scan, ataupun MRI. Karena kenapa? Karena kalian mau tau, lacy itu dimana sih? Dan ini kayak tadi ya, kalau afasianya munculnya mendadak, pikirkanlah sebuah stroke. Kalau afasianya timbul habis kejang, pikirkanlah begitu sebuah kejang. Kalau afasianya timbul habis trauma, pikirkanlah afasianya mungkin disuapkan oleh trauma. Lalu, kalau penting ya, kalau ada temuan-temuan yang sugestif sol. Apa itu sol? Space Occupying Lesion. Oke, tadi tuh, kayak gue bilang, Space Occupying, itu sebenarnya contoh daripada parafasik, error parafasik yang semantik ya. Eh maaf, yang phonemic ya. Gue mau bilang, occupying, tapi gue malah bilangnya, okurizing ya. Ya, gitu lah. Tapi itu contohnya era parafasik ya. Ya, apa itu ciri-ciri daripada gangguan sol? Ataupun lesi disak ruang? Kalau ada defisit neurologis yang muncul itu perlahan dan korepogesif. Jadi pertama, pasiennya ada gangguan perilaku. Terus timbul hemiparesis yang memberikan waktu. Lalu timbul afasia. Itu harus curiga. Jangan-jangan itu ada masa frontal. Dan itu harus berkatnya cepat. Ya, kalian harus wajib imaging. Ya. Lalu, kalau afasia itu munculnya itu hilang timbul, transien. Pikirkanlah, jangan-jangan pasiennya kencang. Jangan-jangan pasiennya itu TIA. Ya. Lalu, kalau afasia itu chronic progressive yang timbulnya itu lama. Terutama pada pasien-pasien tua. Ya, pasien-pasien yang umurnya itu udah 70 tahun atau 80 tahun. Ya. Pikirkanlah, itu sebuah gangguan neurodegeneratif. Ya. Pikirkanlah, itu sebuah demensia. Ya. Pikirkanlah, itu mungkin sebuah primary progressive afasia. Tapi jujur, kalau gangguan-gangguan seperti ini yang udah lebih aneh, rujuk aja ya. Karena itu sebenarnya bukan kompetisi terumum. Cukup kalian tahu itu ada hal yang jujur, kalian tahu itu afasia aja dan udah tahu itu afasia itu udah sangat-sangat bagus. Ya. Jadi, kalau kalian tahu ada afasia dan kalian curiga itu hal yang aneh, rujuk aja ke SPS. Ya. Nah, kalau ini bagaimana? kira-kira ini afasia apa sih? Atau ini bukan afasia? Coba ya. Coba guys, kalian tahu ini apa? Kalau ada yang tahu, tolong jauh di kolom cer. gue balik lagi ya. Ya. Atau ini, ini juga sama ya. Jauh di kolom cer. Jauh di kolom cer. Kalian tahu gak? Kira-kira itu apa sih? Afasia gak sih? Atau itu bukan afasia? Atau itu bukan afasia? Jauh di kolom cer. Gak, gak, gak? Gak, gak. Ada yang tahu kira-kira itu apa? Koncet. Beroka. Iya, mirip beroka ya, tapi bukan beroka nih. Hampir. Apa? Apa? Pertama yang kamu merasakan adalah berbicara. Ya. Apakah itu menjadi lebih buruk? Ketika saya merasakan, itu menjadi lebih buruk. Ya guys, sebenarnya ini tuh pitfallsnya apa sih ya? Yang tadi, kedua ini, seutama sebenarnya yang yang ini lebih jelas. Kita lihat, kedua pasien ini sebenarnya itu ngomongnya itu, isinya itu ada. Dan ratenya itu juga walaupun pelan, itu masih belum turun sekali. Dan dia itu masih bisa komprehensi. Jadi sebenarnya itu bukan masalah aphasia, masalah motorik. Kedua kasus tadi adalah sebuah contoh daripada disartria. Apa bedanya aphasia dan disartria? Kayak tadi, aphasia, masalahnya itu di pusat-pusat bahasa. Broca, Wernic, Arkuwata, ataupun di konteks asosiasi. Pada aphasia. Tapi kalau disartria, masalahnya itu adalah di motoriknya. Berarti, ngomongnya itu sebenarnya itu bisa ngomong, isinya juga oke, ratenya oke, tapi bicaranya pelo. Jadi sebenarnya pasien I kedua ini, sebenarnya itu bukan aphasia, tapi disartria. Dan ini adalah salah satu hal yang paling sering disalah pikirkan, itu sebagai aphasia. Jadi kalau kalian pernah di IGD, atau di konsulan, itu banyak tuh yang tulis tuh, E4, M6, V aphasia. Tapi ternyata kalau kalian kaji, loh ini sebenarnya karena aphasia, ini adalah sebuah disartria. Jadinya masalahnya itu bukan di brokanya, tapi sebelah brokanya, itu adalah di konteks motoriknya. Kita lihat ya, ibu ini, gramarnya oke, ya, katakan juga oke, tapi cuma suaranya aneh. Btw kalian, kalau ada yang tahu, di mana sumber video-video pasien Indonesia, tolong info gue ya, karena nggak ada loh, cuma ada yang disartria. yang pertama, ya. Nomor satu disartria ya, itu setengah sering disalah pikirkan sebagai sebuah aphasia. Ya. Jadi kalau aphasia itu gangguan bahasa, disartria itu cuma gangguan motorik. Ya, seperti itu. Lalu ada delirium, ataupun fitur kesadaran. Ya, ingat, aphasia itu kadang-kadang emang mirip banget sama gangguan kesadaran. Ya. Jadi pastikan E4, M6 baru pikirkan itu sebuah aphasia. Jadi kalau pasien itu juga kesana itu agitasi, atau halusinasi, pasien yang cenderung tidur. Ya, hati-hati loh. Mungkin itu bukan aphasia, mungkin itu hanya bagian daripada penurunan kesadaran. Berikutnya depresi. Sebenarnya ini agak jarang ya, tapi ini hanya bila pada pasien itu depresi berat. Ya. Mungkin ini udah pasien lansia biasanya ya, yang lebih susah dipikirkan. Ya. Pasien lansia, mungkin suaminya atau isteri udah meninggal, anaknya udah gak di rumah lagi. Dia bawa ke rumah sakit, dia gak mau diperiksa. Ya. Jadi dia diem aja. Dia cuman, jadi dia tuh gak anggap kalian ya. Kayak mau periksa, dia mau berkomen, dia diem aja. Dia sedih gitu. Ya. Jadi ini bukan sebuah pasien, tapi depresi. Jadi pasien itu gak mau ngomong. Bukan karena gak bisa, tapi karena dia gak mau aja gitu. Kayak dia tuh gak mau diganggu gitu. Lalu, pasien tuli ataupun buta. Itu juga penting ya. Pastikan pasien kalian itu mengerti, dan bisa mendengar. Ya. Dan sebelum pemiksaan, pasien bisa bercotong gak, periksa pasien itu buta atau enggak. Ya. Ini gue curah dikit nih. Dulu tuh pas gue koas, ada pasien gue mau periksa, Nervous 346. Tapi, gue bingung, kenapa pasiennya itu gak mau lihat ke sisi kiri. Tapi kalau gue suruh, Pak, coba Pak, lewat kiri, dia mau. Jadi kalau gue suruh dia ke kiri, dia mau lewat kiri-kiri. Tapi kalau gue gerakan ke kaki jari, dia gak mau. Ternyata gue sadar, pasien itu buta. Jadi dia tuh bukan ada paris 346, tapi hanya dia gak bisa lihat jarinya. Jadi pas jari gue udah pindah, mata dia kembali ke midline. Gitu. Jadi hati-hati ya. Lalu demensia. Kalau demensia itu, mungkin pasien itu hanya udah gak ada kapasitas kognitif untuk mengerti apa yang kalian katakan. Ya. Jadi ini juga mirip-mirip dengan gangguan kesadaran. Jadi pasien itu sulit berkomunikasi, bukan karena dia itu gangguan bahasa, tapi hanya dia karena gak mengerti. Terakhir, walaupun langkah, adalah skizofrenia. Kalau tadi kata-kata, terutama pada afasia wernik, itu kan kadang-kadang ada yang mirip. Dengan ada kata-kata, ada tebuan mirip yang kita temukan, yang kita dapat temukan pada skizofrenia. Terutama error parafrasik. Word salad, neologisme. Itu sebenarnya juga kata-kata yang dapat ditemukan pada pasien dengan skizofrenia. Gimana bedakannya? Pertama, kalau pasien dengan afasia, mungkin disertai dengan gangguan neologis lainnya. Dan nomor dua, pada pasien skizofrenia, itu pasti ada gejala positifnya. Mungkin pasti juga ada halusinasi. Dan juga mungkin kata-kata yang dilakukan, maaf, kata-kata pasien, itu juga dipenuhi oleh delusi, ataupun sebuah waham. Pasien afasia, yang murni afasia wernik, misalnya, itu gak akan disertai oleh waham, dan gak akan disertai oleh halusinasi. Jadi, kalau pasiennya itu skizofrenia, dan dia tuh udah ngomong tentang alien, dan selesetan, dan ada waham-waham kayak dia tuh dimasukin sebuah implant, atau gimana, mungkin itu bukan sebuah afasia wernik, tapi mungkin itu sebuah skizofrenia. Tapi ingat ya, enam hal ini adalah hal-hal yang wajib kalian ingat, pada afasia, sebuah pitfalls-pitfallsnya. Ya udah selesai guys, jadinya sebagai rangkuman. Pada pasien dengan afasia, pikirkanlah pertama, apakah dia itu fasih atau tidak. Apakah dia masih ngomongnya tuh lancar, walaupun mungkin kontennya enggak. Kalau udah lancar, baru kita masuk ke konten. Pasiennya bisa gak sih, mengerti gak sih? Kontennya oke gak sih? Dia maham gak sih? Dia bisa objek-objek gak sih? Kalau masih bisa, kita lalu periksa, apakah pasiennya bisa mengulang kata-katanya? Kalau semua bisa, coba periksa, untuk tanya hal-hal penamaan. Kalau gak bisa, mungkin itu adalah sebuah afasia anomik. Tapi kalau pasiennya itu fasih, dan dapat mengerti, tapi gak bisa repetisi, mungkin itu sebuah afasia konduksi. Nah, gimana kalau pasien itu fasih, ngomongnya lancar, pasiennya mengerti, tapi dia gak bisa repetisi. Mungkin itu sebuah afasia transkotikal sensorik. Dan kalau ini semua bisa, tapi gak bisa repetisi, itu adalah sebuah afasia wernik. Yang lancar ngomongnya, tapi gak ngerti apa-apa, dan gak bisa mengulang kata-kata. Berikutnya, bagaimana kalau pasiennya gak mengerti apa-apa? Kalau pasien gak ngerti, tapi masih bisa repetisi, eh, aduh, guys ini kebalik ya guys. Hanya afasia yang fasih, oh gak benar-benar. Kalau dia itu gak fasih, tapi mengerti, yang masih baik, itu mungkin sebuah afasia transkotikal motorik. Pasiennya ngomongnya gak lancar, tapi masih bisa memahami, masih bisa mengerti. Kalau gak bisa repetisi, itu berarti adalah sebuah afasia broka. Ya, yang gak lancar, tapi pemahamannya semua intak. Tapi, kalau pasiennya udah gak fasih, dan dia juga gak ngerti, dan namun masih bisa mengulang kata, itu mungkin sebuah afasia transkotikal campur. Tapi, kalau semua komen bahasa gak bisa, mikirkanlah sebuah afasia global. Ya, jadi sebenarnya itu, itu jalan pintasnya ya. Jadi, walaupun formalnya itu perlu tujuh-tujuh komen bahasa. Tapi, dengan tiga ini aja, udah bisa mengarah. Kefasihan, pemahaman, dan juga repetisi. Kalian hafal lima aja, dan ingat aja transkotikal itu, versi miripnya, daripada afasia lainnya. Transkotikatorik sama warnik, temenan. Cuma bedanya, cuman transkotikal masih bisa repetisi. Transkotikal motorik sama kayak broka, bedanya ini masih bisa repetisi. Transkotikator campur sama kayak global, bedanya cuman ini masih bisa repetisi. Ini dalam tabel ya guys, kalau mau screenshot silahkan. Jadinya, take home message-nya. Ingat, afasia merupakan sebuah gejala. Dia tuh bukan sebuah diagnosis. Berarti nggak cukup kalian tahu pasien itu ada afasia. Kalian harus tahu. Kalian harus mikir, kira-kira afasia penyebabnya apa. Dan wajib pikirkan afasia, biar tampak pasien sadar, tapi sulit berkomunikasi. Bila pasiennya GCS-nya E4, M6, tapi kok V-nya itu jatuh sendiri. Pikirkanlah, itu adalah sebuah afasia atau tidak. Ingat, ada tujuh kemudian bahasa, yang untuk menentukan kejenis afasia. Kefasihan, konten, komprehensi, repetisi, penamaan, pembacaan, membaca dan menulis. Namun, tiga hal ini utama, ini yang penting untuk menentukan afasia. Cukup kalian tahu pasien itu fasih atau enggak, mengerti atau enggak, dan apakah pasien dapat mengulang kata atau tidak. Itu sudah bisa mengarah ke kedelapan diaklusif afasia tadi itu. Dan ingat, afasia itu harus dibedakan dari disartria, perkesadaran, dan juga gangguan sensorium. Ingat, disartria itu gangguan motorik. Berarti afasianya, itu kan afasia, tapi cuman ngomongnya itu susah. Cuman ada mahal di pengejaan. Tapi kontennya masih oke. Lalu, pasien dengan penurunan kesadaran. Pasien itu, E4. Pasien yang bangun pasiennya itu, jangan-jangan bukan afasia, tapi emang ada delirium. Jangan-jangan pasien itu emang ada gangguan otak yang bikin dia penurunan kesadaran. Yang menggangguan arasnya. Lalu terakhir, juga bedakan dengan gangguan sensorium. Jangan-jangan pasiennya itu bukan afasia, tapi pasien cuman tuli. Jangan-jangan pasiennya itu bukan alas membaca, tapi cuman pasiennya ada gangguan pengelihatan doang. Seperti itu guys. Ya, berikut guys selesai tentang afasia. Kalian ada yang mau bertanya? Ada waktu sedikit guys? Tunggu guys. Tunggu guys. Gue lupa ini ada link. Ada link untuk feedback form. Maaf, gue lupa. Ya, ada yang mau nanya guys. Sambil kita tunggu. Kok gak mau buka ya? Sebentar ya. Kok gak mau buka WhatsAppnya? Oh itu dia. Maaf guys, gue harus buka linknya dulu. Oh ini dia. Ya, ini ada link feedbacknya guys. Tolong diisi guys. Tinggal diisi aja. Terus gak perlu waktu lama kok, cuma 30 detik selesai. Ini ada pertanyaan ya. Oke. Oke. Pertama. Permisi dong yang bertanya. Bertanya gimana cara menilainya pasien mengerti sedangkan dia gak bisa ngomong. Misal pada afasia beroka. Pertanyaan bagus, Salwa. Jadinya paling gampang adalah minta pasiennya untuk mengikuti sebuah perintah. Ya. Jadinya pasien ini gak bisa ngomong. Kalian bilang aja. Pak, tolong pak angkat tangan kanannya. Ya. Kalau pasiennya bisa angkat tangan kanannya pas kalian memerintah, itu berarti pasiennya dapat mengerti kalian. Ya. Biasanya kalau kalian itu di bangsal, dokter syaraf kalau kalian follow up itu pasti minta pertanyaan yang lebih kompleks. Ya. Terutama perintah-perintah yang menyilang midline. Coba pak angkat tangan kanan dan coba sentuh telinga kiri. Kalau pasiennya afasia beroka, dia kan masih bisa mengerti. Pasti dia masih bisa angkat tangan dan pasti bisa mengikuti perintah. Kalau dia bisa seperti itu, udah pasti pasiennya komprehensinya intak. Seperti itu. Apakah menjawab, Salwa? Itu intinya ya. Pastikan pasiennya masih bisa mengikuti perintah. Kalau bisa mengikuti perintah, oke. Komprehensinya masih intak. Sip. Dari Marceline. Salam alam, misalnya kita bertanya ke pasien, pasien bisa menjawab pertanyaan dan kesannya paham, namun jawabnya kurang tepat. Apakah bisa dianggap komprehensinya intak? Misalnya ditanya nama pasien, namun menjawab nama anak pasien. Enggak ya. Kalau dia itu jawabnya salah, itu komprehensinya tidak intak. Kalau komprehensinya intak, itu pasti bisa menjawab dengan benar. Tapi kalau memastikan kayak tadi, obikomen. Ya. Itu paling gampang. Kalian itu memastikan komprehensi pasiennya. Tapi kalau dari tadi ya, kalau kalian tanya, coba Pak, nama Bapak siapa? Tapi dia jawabnya nama anaknya. Atau dia jawabnya hal lain. Berarti itu komprehensinya tidak intak ya. Berarti itu pasti ada gangguan komprehensi. Akan menjawab. Cel. Celin. Kalau misalnya pasiennya bisa obikomen, di situ angkat tangan bisa. Pastikan komen itu kompleks. Kalau, makanya tadi itu ada beberapa level ya. Pertama ada komen, ada komen midline. Cuma tutup mata, buka mata. Kwanidah. Turpidah. Ya. Itu midline. Itu komen midline. Lalu ada komen ekstremitas. Angkat tangan. Turunkan tangan. Ya. Lalu ada perintah cross midline. Ya. Tangannya nyamping, pegang, selingah. Atau pasiennya minta untuk, coba Pak, berdiri, tepuk tangan, dan muta tiga kali. Seperti itu misalnya. Kalau dia kompleks komen bisa ngikutin, baru itu kita bisa anggap komprehensinya oke. Tapi kalau cuma angkat tangan doang, jangan anggap itu komprehensinya oke. Pastikan dia bisa mengerti komen-komen yang kompleks. Baru kita anggap bahwa komprehensi dia itu intak. Oh iya, dan ini sangat penting. Saat pemeriksaan untuk komprehensi, jangan pernah meniru gerakannya. Jadi kalian nggak boleh bilang, coba Pak angkat tangannya gitu ya. Itu nggak boleh ya guys. Cuma bilang, coba Pak angkat tangannya. Karena kalian mau hanya memeriksa untuk periksaan verbal dia. Karena kalau kalian angkat tangan kalian sendiri, pasiennya kan juga ada visualnya kan. Dan mungkin dia tuh nggak ngerti sepenuhnya, tapi dia masih bisa meniru kalian. Ya. Itu nggak termasuk ke obey comment. Obey comment itu harus verbal. Atau tertulis. Pastinya harus cuma bisa membaca atau mendengar. Nggak boleh kalian perhatikan. Jadinya kalau pasnya ditanya nih, nama Bapak siapa? Jawabnya salah. Nama saya kursi. Atau kursi dok gitu. Terus kalian suruh angkat tangan? Bisa. Pastikan lagi. Masih bisa nggak yang lebih kompleks? Masih bisa nggak komen yang cross midline? Masih bisa nggak komen yang lebih kompleks lah? Kayak, coba Pak berdiri, tapi pindah ke pintu, balik lagi. Gitu. Kalau itu masih nggak bisa, berarti komprehensinya masih terganggu. Ya. Jadi, Obey comment itu harus hal-hal kompleks. Ya. Harus yang pastikan. Harus kalau itu agak membuat pasien lebih ribet. Ya. Kalau itu semua bisa, baru anggap pasien itu komprehensi intak. Gimana, Cholin? Tapi itu ya, guys. Sebenarnya itu yang paling salah sih. Biasanya itu dipragain. Avasia itu pemeriksaannya nggak boleh dipergain ya. Hanya bisa bicara aja. Oke. Ada pertanyaan lain? Eh, guys. Sambil itu nunggu pertanyaan lain. Tolong, guys. Boleh nyalain kamera nggak, guys? Gue mau screenshot. Sebagai bukti gue kerja hari ini, guys. Kalau nggak ada gaji. Mantap. Kalau nggak kasih itu aja. Kasih emoji. Reaction ya. Oke. Satu. Dua. Tiga. Eh. Eh. Gimana sih? Satu. Dua. Tiga. Oke, guys. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, terima kasih semua sudah datang ke kelasan disitu hari ini. Semoga bermanfaat ya, guys. Terima kasih. Dan kalau masih ada pertanyaan dan belum terlalu jelas, silahkan aja. Nanti kita, nanti kita, nanti disitu, sebenarnya disitu tuh ada grup free classroom. Ya, disitu classroom. Nanti kita, nanti gue akan share link-nya ke grup WhatsApp. Bisa join dan disitanya disitu. Kalau nggak, kalau kalian tahu gue juga boleh di WhatsApp atau di Instagram, di DM. Ya. Oke. Terima kasih semua. Semoga bermanfaat ya, kelas kita hari ini. Dan jangan lupa isi form-nya ya. Oke. Thank you, guys. Saat malam. Terima kasih banyak, dok. Yo.